Hari Air Sedunia Kalau kita melihat kondisinya sekarang ini air bersih kan Apalagi di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya Hujan pakai payung tadi tetap jalan terus Caranya bikin sehat Meskipun hujan yaudah lah dihadang aja hujannya Setiap peserta yang ikut berpartisipasi Mendapatkan satu buah eco bottle Dan menjadi simbol untuk satu pohon mangrove Yang akan disumbangkan oleh Tupperware Penalaman mangrove tersebut rencananya akan dilaksanakan Di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat Bersama dengan WWF Dalam acara ini juga diadakan acara simbolisasi penyerahan mangrove Oleh Tupperware Indonesia kepada WWF Indonesia Acara Funwork yang diadakan Tupperware ini Sebelum sangat baik Karena selain mereka akan menyumbang mangrove Mereka juga mengajarkan gaya hidup hijau kepada para ibu-ibu Acara ini diikuti oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Linda Amalia Sari Pelibatan perempuan dan anak-anak perempuan Di dalam kegiatan ini adalah sangat tepat Sehingga sejak awal Anak-anak perempuan juga menyadari Penggunaan air yang bisa sangat bijak Kemudian juga bagaimana memelihara lingkungan Menanam pohon, menanam mangrove Juga menjaga kebersihan, sampah ya Yang seperti pada acara ini semua dilakukan secara bersinergi Dari kegiatan ini Berdasarkan jumlah peserta yang ikut acara ini Kami akan menyumbangkan Menanam pohon mangrove di Muara Gembong Bekasi Di bulan April nanti Dengan terlaksananya acara ini Kita dapat memulai menjaga kualitas air Untuk kehidupan yang lebih baik Selain sehat, di jalan santai Dapat door price Ramah lingkungan Sehat Tertarik untuk membawa bekal ke sekolah Kami semua menyukai Tupperware Tupperware, I love you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!